Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari faktorisasi prima dari 135 Kita langsung saja ya Salah satu cara untuk mencari faktorisasi prima yaitu kita harus mencari pohon faktor terlebih dahulu Kita akan membuat pohon faktor dari 135 terlebih dahulu Kita harus membagi 135 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima mulai dari yang terkecil itu apa aja? Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 Apabila 3 sudah tidak bisa untuk membagi lagi kita coba dengan 5 dan seterusnya Paham? 135 dapat kita bagi 2 tidak? Tentu tidak dapat karena bilangan ganjil 135 kita coba bagi 3 hasilnya 45 45 masih dapat kita bagi 3 lagi hasilnya 15 15 dapat kita bagi 3 lagi hasilnya 5 Apabila sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor sudah selesai Sehingga kita sudah dapatkan pohon faktor dari bilangan 135 Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya apa? Menuliskan faktorisasi primanya 135 kita lihat dari pohon faktor 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 3, 3 nya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3 3 pangkat 3 dikali 5 Sehingga faktorisasi prima dari 135 adalah 3 pangkat 3 dikali 5 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi Dalam membuat video pembahasan soal lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh